What's up? Kembali lagi dengan saya Harna Iskandar Di channel saya tentunya Oke guys, gimana kabarnya? Apakah kalian dalam keadaan baik-baik saja? Saya selalu berharap semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja Nanti ya, di bulan kali ini adalah bulan suci ramadhan Semoga puasa kita lancar Baik dari segala kecobaan Dan yang paling utama adalah Di bulan puasa itu selalu banyak Warteg Yang tidur dengan tirai Jadi, jangan sampai kalian terboda Oke, di video kali ini saya akan membahas lagi Tutorial Sehingga kalian pernah mengalami Seperti masalah di stop kalian Yang suaranya kecil Seperti chipmunk gitu Atau bahkan Tak keluar suara sama sekali Jadi, saya disini akan memberikan Solusi tutorial Yaitu bagaimana caranya mengatasi sound speaker di laptop kalian Yang tidak keluar atau mungkin kecil Nah, untuk syarat pertama disini adalah Jadi, disini masalahnya yang berupa software Bukan hardware Jadi, harap dicatat Karena kalau misalkan masalahnya adalah hardware Maka kalian harus mengganti Sound-nya ya Speakernya Jadi, yang Tutor kali ini adalah Yang mengatasi Permasalahan di software-nya Oke, tanpa berlama-lama lagi Kita langsung saja ke tutorialnya Ini dia Dan ya, untuk caranya sangatlah mudah Hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah Klik pencarian Jika kalian menggunakan Windows 10 Kalian klik ke search disini Dan masukkan Devis Manager Kalian masuk ke Devis Manager Kalau untuk window yang lainnya adalah Control Panel Nah, disini adalah Menu di Devis Manager Jika masalah tersebut Ada di desktop kalian Maka disini akan ada Tanda seru Di bagian-bagian menu disini Jika masalah yang kalian alami adalah di Speaker Maka akan ada Notifikasi Tanda seru di Sound Video Endgame Controller Kita klik disini Nah Jadi masalahnya adalah disini Di konteks Smart Radio adalah Software Sound di desktop ini Jadi untuk caranya adalah Klik dulu ininya Software-nya Setelah itu kalian klik Kanan di mouse kalian Setelah itu kalian klik Update Driver Klik Update Driver Dan tunggu prosesnya Berlangsung Setelah itu Kalian klik saja Search Automatically Dan sebagai catatan Untuk meneruskan ke Search Automatically Jadi kalian harus terkonek ke internet Jadi jika sudah connect ke internet Maka kalian tinggal klik saja Untuk Search Automatically for Update Driver Itu kalian klik saja Nah Karena untuk desktop saya ini Sudah driver terbaru Maka hasilnya akan seperti ini Namun bila driver kalian meminta Update Maka akan ada pilihan lain Jadi Caranya adalah Kalian tunggu saja Sampai proses update-nya selesai Dan setelah itu Secara otomatis Setelah kalian selesai Menginstall Untuk update-an terbarunya Maka akan Menginstall secara otomatis Dan untuk selanjutnya Setelah Dapper kalian ter Update secara versi terbaru Maka Hal yang harus kalian lakukan adalah Merestart Desktop kalian Setelah terrestart Desktop kalian Maka Kalian bisa coba Kalian cek Suaranya Apakah ada perubahan Dan yang pastinya Pasti akan ada perubahan Dan sebagai catatan lagi Disini Jika masalahnya adalah Tentang software Bukan hardware Kalau misalkan Speakernya yang rusak Maka Cara atau Solusi seperti ini Tutorial seperti ini Tidak akan berlaku Karena Tutorial disini Ditujukan bagi kalian Yang desktopnya Atau Softwarenya Software audionya Yang meminta Untuk Di update Jadi kalau misalkan Yang rusaknya hardware Itu speakernya Maka Yang harus kalian lakukan adalah Merubah atau Mengganti Speakernya Oke itu saja Selamat mencoba Dan Good luck Nah guys itu tadi Tutorialnya Sangat mudah Sangat berguna Sangat bermanfaat Jadi Bagi kalian yang Mengalami Masalah seperti Barusan Kalian tinggal Ikuti saja Tutorialnya Di video ini Sampai dengan selesai Dan Seperti yang tadi Saya katakan Bahwa tutorial kali ini Atau di video ini Tentang softwarenya Bukan hardwarenya Jadi kalau misalkan Masalahnya sama Kalian tinggal Simak saja Tutorialnya Yang seperti Barusan Dan Semoga Tutorialnya Bermanfaat Oke guys Seperti biasa Jangan lupa Untuk Tinggalkan Jenjak berupa Like Sisipkan komen Untuk Ngobrol Secara lanjut Atau mungkin Kalian mau request Tentang tutorial Berupa Android Atau PC Dan Set juga Linknya Teman-teman Kalian Jadi supaya Teman-teman Kalian Yang mengalami Hal yang Sama Bisa Tercerahkan Dengan tutorial ini Dan Yang terpenting Jangan lupa Untuk Klik Tompol Subscribe Di Tengah Kanan Bawah Kalian Biar Kalian Tidak Ketinggalan Video Video Saja Yang Selanjutnya Oke Untuk Video Kali Ini Mungkin Sampai Sini Aja Dulu Thanks Yang Udah Nonton Nantikan Lagi Video Video Selanjutnya Lagi Saya Dan See you Bye